Kauain bule aku. Ah! Lebih apa-apa aku takut-takut! Ah! Jangan gitu loh. Aku takut ketinggian. Gini aja. Hai teman ngopi. Apa kabar nih? Hayo, siapa yang udah nungguin buat nonton Ngopi Dara? Episode kali ini kita bakalan ikutin keseruan Jedar dan recap jalan-jalan ke Australia. Wow, seru banget kan pastinya? For your information ya, kalau syuting ngopi Dara episode kali ini dilakukan pada awal bulan Maret 2020, sebelum muabahnya virus corona dan juga sebelum berakhirnya hubungan Jedar dan recap. So let's go! Ayo kita ikutin keseruan Jedar dan recap ya teman ngopi. Selamat pagi teman ngopi, kembali lagi sama kita berdua. Sekarang kita udah sampe di destinasi selanjutnya di Tasmania. Yaitu dimana yang? Di Gunung Wellington, Australia. Mount Wellington, biar keren dong yang. Kan ini kita lagi ngopi Dara Ghost Australia. Sini aku wajarin pantun. Satu titik dua koma, ikutin. Satu titik dua koma. Jessica cantik. Jessica gak cantik. Terus terus. Cantik. Lanjut. Jessica cantik. Terus. Aku yang punya gitu. Ah tapi ngomong-ngomong disini tuh lagi antara mau naik ke atas di Gunung Wellington. Dimana tempat itu bisa ngeliat kontak. Jadi kita lagi berhenti buat beli sedikit minum. Yuk gila minum yuk! Itu juga namanya pit stop guys. Jadi kita mau menunjuan ke The Pinnacle. Pinnacle itu di paling atas puncak Gunung Wellington ini. Tingginya tuh Mount Wellington itu sekitar seribu lima ratusan meter dari bawah. Jadi lumayan tinggi. Jadi bisa ngeliat pemandangan indah banget. Tapi on the way kesini aja aku tadi udah ngeliat tuh di pinggiran-pinggirannya banyak banget pemandangan indah. Kayak misalnya ada teluknya gitu. Terus banyak rumah-rumahnya. Terus kayak ada lautnya. Wah indah banget ya pokoknya. Aku nanti kalau udah tua mau tinggal. Tapi kamu tau kan ini gak cuma tempat buat kayak hangout aja. Tapi ada banyak crisis yang kita bisa lakukan disini. Iya salah satunya pacaran. Yang kedua ngedate. Yang ketiga. Piknik. Sana pacar. Yang keempat cari apa sih cari tenda sendiri. Cari rumput. Iya bikin hidupnya baru ya. Yang alam tanpa wifi mau gak? Enggak. Apa aja kita cari tempat baru. Jangan ya. Kita bikin rumah dari kayu kayak ini ya. Eh tapi ngomong-ngomong kita kan mau naik ke atas. Liu cuekin. Hujan nih guys pake pake pake. Baru sadar dia. Dari tadi kayak hujan. Tidak ada hujan. Anyway guys. Tempat disini emang bener bagus banget. Soalnya ada banyak yang kita bisa lakuin. Kayak seperti rock climbing mungkin. Atau trekking. Atau mountain biking. Pake sepeda. Tadi kita lihat sejata orang ke bawah sini pake sepeda. Kayaknya seru banget ya. Kayaknya iya seru banget. Mau gak coba yang ekstrim gitu. Kayak down trail. Mau gak? Boleh. Kamu dibaca di belakangnya ya? Hingga aku sendiri aja. Tidak bisa. Iya tadi aja aku duduk sendiri. Tapi ngomong-ngomong teman Gopi kalau menurut aku ke Tasmania ini seru banget kalau kita ajak anak. Jadi tuh anak bisa eksplor juga. Dan karena disini tempatnya aman. Jadi jauh dari kejahatan. Terus juga kayak seru banget buat kayak piknik. Keliat alam. Terus kayak ngeliat keindahan. Disini bersih banget gitu. Jadi kalau ajak anak tuh rasanya enak gitu. Seru. Pasti bakal seneng. Di luar gue bener segitu ya. Iya. El Barak juga aku udah pikir ya aduh next time aku harus ajak El. Soalnya dia pasti happy disini. Oke teman Gopi. Kita sambil nunggu-nunggu kita foto-foto yuk. Oke. Hai teman Gopi. Kita lagi di atas The Pirate Girl. Di puncak pokoknya. Iya kita lagi ada di. Sekarang udah di puncak Mount Wellington. Di gunung Wellington. Ini tingginya 1.500 paki. Yang kalau kita lagi ada di puncak gunung ini. Kita gayanya harus my dream, my adventure. Oke guys. Sekarang kita lagi ada di puncak gunung Mount Wellington. Ketinggian disini 1.500 paki. Dan disini dingin banget. 5 derajat kalsius. Jadi sekitar 20 Fahrenheit ya. Oke guys. Habis ini kita bakal liat yuk view yang ada di sana. Kita bakal diselating keindahan Allah ini. Keindahan lupa. Keindahan lupa.